Intro Halo assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dengua sesingci season 6 Versi Manhua 421 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman Juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Shouyu yang tiba-tiba Ditangkap oleh Kaisar Sitian Gelap guys Setelah ia menangkapnya Sitian pun ngaku-ngaku kalau Shouyu adalah miliknya Dan ia benci dengan tata gata Yang telah membawanya kabur Shouyu yang tiba-tiba dipegang oleh Pria gondro yang tak dikenal Tentu saja ia menjadi risih dan berteriak Sambil berusaha untuk melapaskan tangannya Setelah lepas Ia pun langsung jaga jarak dengan Kaisar sesat itu Hingga akhirnya Shouyu pun menyadari Kalau mereka adalah para dewa kegelapan Akan tetapi sepertinya tak satu geng dengan Yuan Zi Tianzun Lalu tiba-tiba Datanglah tiga dewa kegelapan lain yang muncul dari belakang Shouyu Itulah Sang Ape Kitab Suci Kata mereka Mereka juga mengatakan kalau ternyata Sang Kitab Suci terlihat sangat lemah Tapi tak disangka ia mempunyai kekuatan yang legendaris Hmm tapi manis juga Sepertinya sangat lezat untuk dimakan Ucap si gendut sambil meringis guys Duyung Perak disitu pun berkata Kalau memang kekuatan Sang Sutra itu belum terbangun Dan kali ini ia akan lahir kembali Dan tiba-tiba terdengar suara lagi yang menyahut Tunggu apa lagi? Makan aja sekarang Yang ternyata itu adalah Sang Ratu Ular Putih Baise Yang muncul dari belakang Shouyu Sontak saja Shouyu pun langsung kaget Dan ia langsung menghindar dari situ Tapi ia pun langsung dirangkul oleh Baise Dan ia mengatakan kalau Shouyu jangan main-main Panik dan melawan tak ada gunanya Lebih baik dengarkan saja katanya Dan sambil menjulurkan lidahnya Tanda kalau saat ini ia sedang ingin memakan Shouyu juga Ia pun tiba-tiba menekan pundak Shouyu Jelas saja hal itu membuat Shouyu berteriak kesakitan Sitian pun langsung maju Dan ia mengatakan kalau Shouyu adalah kunci keseimbangan Yin dan Yang Dan semua orang menginginkannya Sitian lalu menjelaskan Sejak 10 tahun yang lalu Shouyu pergi dari sini Dan itu membuat jiwa-jiwa berubah menjadi gelap Dan seluruh dunia juga terpengaruh Sitian pun sangat senang dengan kegelapan yang berkembang dengan sangat cepat itu Shouyu pun dengan memasang seolah wajah ceria juga mengatakan kalau ia juga senang Kalau begitu biarkan aku pergi ya Ucapnya Sitian pun langsung menjawab kalau demi kepentingannya Ia tak mau Yin dan Yang kembali normal Dan ia akan membawa Shouyu bersamanya Dan lebih buruk jika nanti Shouyu diserap oleh Yuan Zi Maka itu akan menciptakan situasi yang sulit menurutnya Bukankah Yuan Zi adalah dewa kuno kegelapan? Dan kalian juga dewa kegelapan? Bukannya kalian ini satu kelompok ya? Tanya Shouyu Sitian lalu menjawab kalau memang Yuan Zi adalah leluhur kegelapan Tapi sekaligus ia adalah musuh mereka Dan untuk menghentikannya maka Sitian butuh kekuatan dari Shouyu Dan tiba-tiba datanglah seseorang lagi Yang ternyata itu adalah musin atau wujud lain dari sang dewa kuno guys Ia yang saat ini baru saja naik dari curang Terlihat agak terkejut dengan kedatangan gerombolan kegelapan Ternyata kalian juga ada di sini ya Ucarnya Shouyu pun langsung merasa ketakutan dan takut kalau musin akan membalas perbuatannya Dan para dewa dan siluman kegelapan pun juga tampak terkejut Musin dengan wajah lesu berkata kepada Sitian Dan mengingatkan lagi bahwa ialah yang telah membangkitkan sisi gelap para dewa Dan telah menyerahkan kepemimpinan surga kegelapan seluruhnya kepadanya Dan untuk Dekuang Xing disitu Ia juga mengingatkan karena dengan bantuannya Kini dendamnya dengan para dewa bisa membuatnya mempunyai kekuatan seperti ini Dan untuk Tian Dao Xing Ia yang tak mau menyerah pada nasib dan kematian Tian Zun juga lah yang telah menyelamatkannya Dan untuk desa Xing jangan lupa Sang dewa kuno lah yang telah melepaskannya dari penjara surga Musin juga mengatakan kepada para siluman disitu Bahwa semua sudah ada disini dan semuanya adalah teman Apakah kau telah menangkap kitab suci untukku Sitian? Tanya Musin kepada Kaisar Kaisar pun menjawab kalau ia telah menangkapnya Musin pun langsung meminta agar sang kitab suci itu segera diserahkan kepadanya Sitian pun mengatakan kalau dewa kuno sendirilah yang mengatakan Kalau bayangan gelap itu hidup dengan bebas sesuka hati Bebas untuk meraih keinginannya sendiri dengan cara apapun Dan tak ada aturan yang mengikatnya Bahkan jika aturan itu dari leluhurnya sendiri Aturan itu tak akan bisa menahan mereka Mendengar hal itu Musin pun langsung mengeluhkannya dan memegang kepalanya Adeh Dia pun kemudian mengatakan kepada Sitian Apakah Sitian saat ini akan memonopoli semuanya Dengan tak menyerahkan sang sutra itu kepada bosnya itu Dengan tatapan yang tajam Sitian berkata Jika Anda menginginkannya Anda harus mengambilnya Seketika ia pun langsung mengeluarkan serangan ribuan pedang surga kegelapan Dan terlihat pedang emas yang sangat banyak langsung menusuk tubuh Musin Hingga membuatnya terpental Dan terlihat Tian Dou Sing pun melompat dan menjekik Musin dari belakang Jelas saja hal itu langsung membuat Musin kaget Dan kini giliran Desa Sing yang menyerang Ia merapatkan jari di kedua tangannya Dan jelep Kedua tangannya menusuk tubuh Musin dengan sangat keras Sedangkan di Kuang Sing pun juga tak tinggal diam Ia langsung terbang Dan serak, serak, serak Mak belar Terlihat ia mencakar-cakar Dan lanjut melepaskan pukulan telapak yang mematikan tepat ke wajah Musin Sitian pun masih tak terima Karena ia tak ingin lagi menjadi bawahan dari dewa kuno Dan tak mau menyerahkan sang sutra itu kepada lelurnya Dan ia Sitian pun mengeluarkan jurus pedang badai kaisar kegelapan terkuatnya Seketika muncul banyak sekali pedang-pedang besar dari langit Dan menghujam ke tubuh Musin Bahkan saking banyaknya pedang itu Ketika anak buah Sitian pun dibuat susah payah menghindari pedang-pedang itu Kekuatan pedang dari Sitian itu sangat dahsyat Terlihat jutaan pedang turun dari langit bagaikan hujan deras yang tak ada redanya guys Serangan yang mengerikan itu membuat para siluman merasa merinding dibuatnya Bahkan mungkin serangan itu bisa menghancurkan gunung kata Baishi Dan akibat dari serangan dasyat itu Asap debu yang tebal langsung menyelimuti tempat itu Lalu tiba-tiba Di dalam debu yang membuat mata tak dapat melihat itu Sitian muncul dan langsung menyeret Xiaoyu bersamanya guys Sedangkan para siluman masih mencari satu sama lain untuk berkumpul Baishi yang telah menemukan teman-temannya Kini berkata kalau Sitian telah meninggalkan tiga anak buahnya Dan akan menguasai sang kitab suci sendirian Terlihat Sitian pun dengan cepat menggeret Xiaoyu untuk segera pergi menuju tempat kelahiran istimewa Dimana di tempat inilah Xiaoyu berasal Para siluman yang membututi Sitian pun kaget Melihat tempat yang lubangnya sangat besar sekali itu Dan inilah tempat kelahiran istimewa atau yang disebut juga dengan Singuralitas Tempat kelahiran Xiaoyu yang besar dan dalam Sitian pun merasa senang karena akhirnya sampai juga di tempat ini Ia pun langsung menyuruh Xiaoyu untuk segera menyalakan api abadi Akan tetapi tiba-tiba terlihat Sitian menjentikan jarinya Dan jelep Tak disangka Sitian menusuk Xiaoyu dengan pedangnya hingga tembus guys Xiaoyu pun sangat kaget dan kesakitan Sitian mengatakan kalau ia tak membutuhkan keseimbangan Yin dan Yang Dan ia juga tak ingin Xiaoyu dimiliki oleh Yuan Shi Tianzun Dan menurutnya membunuh Xiaoyu adalah hal yang paling aman Terlihat Xiaoyu pun tubuhnya semakin lemas Hingga ia pun tak kuat lagi dan akhirnya terjatuh ke tanah Apa ini sudah berakhir? Tanya Ratu Ular Putih Duyung Perak pun disitu menganggap kalau perbuatan Kaisar sangat konyol Karena dengan membunuh Kitab Suci Bukankah usaha mereka akan sia-sia? Hah kok jadi gini sih? Ucap Baishi terkejut dengan apa yang terjadi Sitian disitu kemudian menjelaskan kalau sang sutra adalah harta yang sangat berharga Dan Sitian ingin membagi tubuh Xiaoyu yang sangat berharga itu bersama dengan para anak buahnya guys Lalu tiba-tiba sang sutra itu pun membuka matanya Dan tak hanya itu tubuhnya pun bisa bangun lagi dan malah berdiri di depan Sitian Jelas saja Sitian pun sangat terkejut Bisa-bisanya tusukan pedang surganya belum membunuh tubuh wanita naga sutra ini Dan boom! Seketika Xiaoyu pun berubah menjadi wucing guys Dan ternyata memang yang ditusuk Sitian tadi hanyalah jurus pengganti dari pasir yang dibuat oleh wucing Yang dirilis saat Sitian mengeluarkan hujan pedang yang dahsyat Dan menimbulkan debu asap yang sangat tebal Sungguh sangat jenius guys Jelas saja hal itu membuat Sitian sangat kesal Ia pun marah dan mengeluarkan jurus pedangnya lagi Dan pedang-pedang tersebut langsung menusuk tubuh wucing Akan tetapi pedang-pedang itu menusuk tubuh kosong Karena tubuh itu pun seketika berubah menjadi pasir Dan perlahan-lahan terbang dan menembus tubuh Sitian Selamat kaisar, anda kena prank Ucap sang pasir itu sambil berlalu Dan kini wucing pun langsung berkumpul dengan rombongan Biksu Tong Dan tak disangka Xiaoyu asli sudah berada di situ bersama dengan yang lainnya guys Biksu Tong dengan sangat tenang mengatakan kepada Sitian Kalau ia sangat berterima kasih kepadanya Karena berkat dirinya Biksu Tong kini bisa menyelamatkan Xiaoyu dari Yuan Zi Tianzun Para siluman pun di situ sangat kagum dengan strategi Biksu Tong yang sangat cerdas dan brilian Dasar pencuri Tak ada kapoknya kalian menghalangiku Aku tak akan mengampuni kalian Teriak Sitian kesal Ngomong-ngomong yang pencuri siapa sih? Bukannya si gondrong itu ya? Mendengar hal itu Biksu Tong tak gentar sedikit pun Ia malah menganggap Sitian hanyalah omong kosong Ia pun menantang Sitian dengan terang-terangan Dan mengajaknya untuk membuktikan tinju siapa yang paling keras Ujar Biksu Tong sambil mencincinkan lengannya Di situ bayi lang pun langsung bersiaga di depan Xiaoyu Xiaoyu pun sekarang juga merasa jauh lebih tenang Dan sang guru pun mengatakan Kalau melindungi Xiaoyu sang kitab suci adalah sebuah kehormatan Dan semuanya pun kini bersiap untuk mati-matian melindungi Xiaoyu Diceritakan dahulu saat gunung Tianyu diserang Xiaoyu pun tahu takdir tentang dirinya Dan ia pun mulai melakukan perjalanan ke barat Meskipun ia sering mengeluh dengan perjalanan yang sangat sulit Akhirnya tiba juga di tempat ini Namun dirinya juga tak ingin hal ini cepat berakhir Karena Biksu Tong, Pat Kei Wucing, dan tentunya Bailang Mereka semua sudah seperti saudara kandung sendiri Apakah dirimu cemas? Tanya sang guru Dan Xiaoyu pun menjawab Jika nanti ia masuk ke singularitas Ia khawatir tak bisa kembali lagi dan pergi selamanya Akan tetapi Biksu Tong menjawab Kalau soal singularitas itu adalah di luar pengetahuannya Sehingga ia pun tak bisa menjawab persoalan ini Akan tetapi yang Biksu Tong tahu Adalah bahwa semua orang mempunyai takdir dan pilihan masing-masing Dan punya hak untuk menentukan pilihannya itu Tak ada yang bisa memaksamu untuk yakin dengan apa yang kau lakukan Entah itu bisa menyelamatkan dunia atau tidak Jangan terlalu serius Karena pergi ke singularitas Hanyalah untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya Jika kamu tak suka, kembalilah Kami akan mengajakmu pergi Ujar Biksu Tong Pat Kei pun langsung menyahut Dan ia mengaku kalau sangat menyukai masakan Xiaoyu Dan jika Xiaoyu kembali Maka itu sangat bagus katanya Wucing pun juga mengatakan Jika nanti Xiaoyu sudah menyalakan api abadi Dan ia masih bisa kembali Maka itu sangat bagus Tapi jika tidak Wucing menganggap Kalau Xiaoyu tak perlu mengorbankan dirinya Batu kecil pun berkata Ketika dirinya menjadi batu Ia merasa ingin mati saja Akan tetapi Ia merasa sangat nyaman setelah bersama dengan Xiaoyu Sedangkan Bailang pun mengatakan Kalau Xiaoyu jangan takut Karena apapun keputusan yang diambil oleh Xiaoyu Dia akan selalu menemaninya Dan Xiaoyu tak akan sendirian Perlahan-lahan Xiaoyu pun melepaskan tangannya dari Bailang Terima kasih buat semuanya Ucapnya seketika ia pun langsung berlari turun untuk masuk ke dalam singularitas Dan Xiaoyu pun berlari sekuat tenaga Karena tempat itu terletak di tengah-tengah lubang besar itu Dan jaraknya cukup jauh Tapi tiba-tiba terlihat di belakang Xiaoyu ada sekelebat bayangan hitam yang mendekatinya Dan ternyata itu adalah Sitian gondrong yang tak mau Xiaoyu pergi ke singularitas Sontak saja Xiaoyu pun langsung terkejut Sitian pun langsung mengeluarkan jurus pedang andalanya Dan pang! Seketika ada yang memukul dan mendorong wajah Sitian Dan ternyata itu adalah Bailang guys Ia pun langsung melompat dan mendorong Sitian hingga terjatuh Dan Bailang pun segera menyuruh Xiaoyu untuk terus berlari Sedangkan ia dan yang lain akan menahan para penjahat itu Dan terlihat siluman ular juga tak akan membiarkan Xiaoyu pergi Ia pun langsung menyerang Xiaoyu dengan ekor lancipnya Tapi untung saja Patkai langsung datang dengan tubuh amarahnya Dan menangkap ekor siluman ular itu dan langsung mencekiknya Jika kau ingin menyutuh Xiaoyu, lewati dulu babi tua ini ujarnya Dan siluman duyung perak pun juga tak akan membiarkan Xiaoyu sampai ke singularitas Ia pun berlari untuk mengejarnya Tapi Xiaoyu dengan cepat datang untuk menghalanginya Ia pun melompat dan langsung menghunuskan pisaunya kepada duyung perak Duyung perak pun berteriak agar Xiaoyu tak menghalangi jalannya Karena ia tak akan segan-segan untuk membunuh Xiaobi Apakah kau tak malu jadi budak kegelapan? Pisau ini akan memberimu pelajaran Teriak Xiaobi yang langsung mengeluarkan jurus pisaunya Dan terang Mereka pun beradu senjata dengan sengitnya guys Dan pisau Xiaobi pun berhasil menggores lengan dari duyung perak Sedangkan Xiaoyu saat ini pun berlari terus secepat mungkin Dan tak akan menyanyiakan pengorbanan mereka untuknya Hingga akhirnya sampailah juga Xiaoyu di singularitas guys Xiaoyu pun langsung memasuki tempat itu Seketika api abadi pun mulai menyala Tanah yang diinjaknya pun semakin panas Dan api pun mulai menyala semakin bertambah besar Dan berkobar-kobar seolah menyambut kedatangan sang sutra itu Badai api itu pun berputar-putar menjulang sampai langit Xiaoyu pun terkejut melihat fenomena yang menakjubkan itu Sedangkan Sitian pun saat ini masih berdual dengan bailang dengan pedangnya Hingga akhirnya mereka semua pun perhatiannya beralih kepada api abadi yang menjulang tinggi itu Apa ini sudah berhasil? Tanya Patke disitu Akan tetapi Biksutong menjawab kalau ini belum Karena api itu masih terlalu kecil jika dibandingkan api yang dulu mereka temui saat itu Terlihat Baishi pun juga mendekati api itu Ya kagum karena seluruh lubang yang besar itu menjadi panas sekali Sedangkan Xiaoyu yang saat ini di pinggir lubang belum melihat ada jalan untuk masuk ke sana Xiaoyu pun kini bertanya-tanya apakah ini benar-benar api abadi sejati Dan ia pun juga bertanya-tanya lagi apakah ia harus melompat ke dalam kobaran api itu Dan tiba-tiba ada suara yang berbisik ke dalam diri Xiaoyu Melompatlah Ia pun seketika memenuhi panggilan itu dan langsung mengumpulkan keberaniannya untuk segera melompat Aku datang Teriak Xiaoyu yang tubuhnya saat ini sudah terjun menuju ke dalam jurang api itu Dan saat ia menatap kobaran api yang besar di depannya Tiba-tiba ia mendapatkan ingatan tentang masa lalunya Saat Biksutong dan yang lain datang pertama kali untuk menjemput dirinya Saat itu Biksutong melihat badai api disitu sangat besar Dan mereka bingung bagaimana cara mengambil sang kitab suci Karena mereka takut badai api itu akan membakar mereka sampai mati Biksutong disitu mengatakan kalau ini sangatlah menakutkan Bahkan selama berabad-abad para dewa pun tak ada yang berani mendekati api ini Dan Wukong pun disitu menganggap kalau para dewa itu sangat licik Mereka ingin mengorbankan mereka Dan seketika Biksutong pun memberanikan diri untuk terus maju memasuki api abadai itu Karena memang itulah tujuan dirinya dikirim ke tempat itu Sang guru yang tanpa takut memasuki kobaran api yang sangat besar itu Membuat murid-muridnya khawatir jika gurunya nanti akan terbakar Keyakinan sang guru begitu besar karena ini menyangkut nasib seluruh umat manusia di dunia ini Hingga akhirnya Biksutong dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik guys Yang bahkan para dewa pun tak mampu melakukan hal ini Dan tak disangka Biksutong bisa keluar dari lautan api itu tanpa luka sedikit pun Dan akhirnya berhasil mendapatkan Shouyu atau sang kitab suci Shouyu pun melihat dengan jelas memori ingatan itu Dan sekarang ia akan kembali lagi ke tempat asalnya Terlihat tangan Shouyu pun mulai terbakar dan ia pun meneteskan air mata Karena saat ini ia memulai jalannya yang mungkin tak bisa membuat ia kembali lagi Dan sebentar lagi Shouyu akan berubah menjadi api yang mengamuk Dan terlihat tubuhnya saat ini semakin memasuki kobaran api Semakin dalam dan semakin dalam Dan tiba-tiba terdengar suara yang berkata Hei apa itu Shouyu? Dari mana ya suara itu berasal? Sin langsung beralih memperlihatkan sang dewa kuno yang ternyata saat ini telah berubah menjadi wujud aslinya guys Ia pun mengamuk dan menghajar para dewa kegelapan Ia pun memukuli para bawahannya dengan brutal Karena saat ini ia marah dan kecewa dengan mereka Karena tadinya ia mengira mereka datang kesini adalah untuk membantunya Tapi ternyata mereka datang sebagai pengkhianat Dan malah memberontak kepada Yuan Zi Tianzun Bodoh sekali kalian melawan penciptamu Teriak Yuan Zi geram Tian Do Sing disitu berkata kalau ini tak bisa dihindari Ia mengaku kalau dirinya hanya diakui oleh sang kaisar Selain itu ia berbeda zaman dengan dewa kuno Dekuang Sing disitu juga mengakui kalau memang benar mereka diciptakan oleh Yuan Zi Ibarat dewa kuno itu adalah ayahnya Tapi sang kaisarlah yang selalu menganggap keberadaan mereka Kaisar itu sudah seperti kekasihku Ucap Dekuang Sing Dan si gendut menambahkan kalau memberontak itu adalah wajar Karena memang sifat alami dari bayangan gelap adalah memberontak Sang dewa kuno itu pun langsung menganggap Kalau para dewa kegelapan di depannya adalah ciptaannya yang gagal Aku akan menghancurkan dan membuang kalian sekarang juga Ucap dewa kuno gram guys Di sisi lain saat ini api abadi masih berkobar dengan kecil Bayilang pun bertanya apakah memang apinya hanya sebesar itu Biksu Tong pun menjawab kalau itu tidak Karena seharusnya api itu berkobar dengan sangat besar Hingga membakar seluruh lubang itu Maka mereka pun tampaknya harus menunggu Karena saat ini Shouyu pasti sedang bekerja keras Dan Biksu Tong menjelaskan kalau tugas mereka saat ini adalah memastikan Agar api itu tetap menyala dan menahan para musuh agar tak mengganggu Shouyu Siap guru aku tak akan membiarkan mereka mengganggu Shouyu Ucap Bayilang dengan penuh semangat Lalu tiba-tiba Sitian pun datang dan mendekat kepada mereka guys Dengan kesal ia mengatakan kepada Biksu Tong Kalau mereka itu sangat bodoh dan konyol Kalian pikir kalian sudah berbuat adil dan benar Terlihat Sitian pun kini berjalan maju dengan sudah bertelanjang dada Dan saat ini ia dikelilingi oleh pedang-pedang emasnya Tampaknya ia akan benar-benar serius Ia pun mengatakan kalau saat ini Shouyu telah membuka pintu seperti yang diinginkan Yuan Zi Dan dewa kuno itu juga sudah ada di sini Apa kalian bisa menghentikannya? Sungguh naif sekali Sebentar lagi dia akan menggulingkan dunia ini Dan aku tak akan membiarkan itu terjadi Ucar Sitian Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya